Intro Broker Forex Ilegal Siapakah mereka dan kenapa mereka disebut ilegal? Lantas bagaimana dengan katanya broker yang legal Yang sudah diatur oleh pemerintah Dan diatur oleh pengawas perdagangan Tetapi banyak yang ingin withdraw Tarik uangnya Dipersulit katanya manajernya keluar kota Harus menunggu minggu depan Dan terus menerus sampai tidak bisa keluar Buat teman-teman yang pernah mengalaminya Silahkan komen di bawah Dan boleh sebutkan siapa nama brokernya Saya tidak akan sebut Tapi Anda yang merasa pernah jadi korban Silahkan sebutkan di bawah Agar pemerintah tahu Bahwa ternyata Yang katanya legal dan dijamin pemerintah Ternyata justru diduga Melakukan praktek-praktek kecurangan Apakah itu benar? Silahkan komen di bawah Nah, sedangkan broker yang ilegal Itu yang akan kita kupas tuntas Siapa broker ilegal Dan kenapa mereka disebut ilegal Subscribe Dan kita bagikan kepada teman-teman trader semua Agar tidak ada lagi yang menjadi korban Dan tentunya bisa trading Dan start make money bersama Astronaci Oke guys, rich people Hari ini kita di Cara Kaya dari Forex Akan ngebahas tentang bagaimana konsep daripada broker yang disebut ilegal tersebut Saya punya catatan sekarang Ada 10 item yang akan kita bahas sampai selesai Pastikan teman-teman nonton sampai habis Yang pertama kita akan membahas tentang Sebenarnya yang kita tradingkan itu di bursa semacam apa Market apa yang sebenarnya kita perdagangkan sekarang Yang kita tradingkan itu di market yang seperti apa Kalau di sahang cukup jelas kita trading di bursa efek Indonesia Kita saat ini sedang berbicara tentang global Lalu kita mengerucut kepada lokal Jadi kita katakan sedang trading gold atau forex Di dalam kita trading gold atau forex itu ada 2 market Yang pertama adalah real market di mana kita tahu kalau gold itu sendiri Yang mas batangan diperdagangkan Ada mas antam, ada mas loko, London ya Dan kemudian kalau kita mau beli forex kita bisa ke bank, kita bisa ke money changer Nah sekarang kita tahu ada transaksi online Dan transaksi online ini pun terbagi menjadi 2 Kita trading forex dan futures ini ada yang trading di real market Benar-benar orderan kita itu Waktu kita nge-click itu harga akan terdampak dengan aktivitas kita Tetapi ada juga yang kita sebut dengan over the counter market Perjanjian bilateral dan tidak diatur oleh regulator sebenarnya Over the counter market Jadi antara dua belah pihak saja Dan ini menjadi celah banyak untuk para bandit Atau mafia-mafia di dunia perjudian Yang mengatasnamakan forex dan gold Untuk memakan uang daripada masyarakat Nah dari sini kita mau membedah tidak terlalu melebar Karena ini memang topiknya akan sangat lebar Tapi kita mengerucut tentang broker ilegal tadi Nah market yang akan kita bahas Yang kita perdagangkan adalah over the counter market Yang membedakan antara over the counter market dengan market yang real Itu bedanya begini Satu, biasanya kalau market real Itu futures brokerage-nya bukan seperti yang biasanya kita tradingkan Dengan menggunakan metatrader Atau menggunakan Biasa ada robot lah Seperti Anda ketahui yang sering di forum-forum Kita selalu menggunakan platform-platform yang sudah terkenal Itu mostly adalah over the counter market Kalau seandainya kita bicara tentang real market futures Itu tidak ada yang mini account, mikro account, send account Itu tidak ada semua adalah sesuai dengan kontrak size-nya Dan leverage-nya biasanya cuma 1 banding 2 Ada yang 1 banding 10 Sedangkan kalau leverage bisa sampai 1 banding 1000 Free com, free swap itu jelas semuanya Kita bicara over the counter market Tetapi over the counter market juga menawarkan kemudahan-kemudahan Kita bisa mini account Terus kemudian kita bisa beli di harga Satu harga tapi semuanya bisa dapat di situ Kalau di saham kan misalnya kita mau beli satu harga Tapi kalau ada bid offer yang tidak sesuai Jumlah lotnya tidak mencukupi Maka kita tidak bisa dapat di harga tersebut Tetapi salah satu ciri-ciri daripada market over the counter Adalah kita tidak perlu harus sampai menunggu berapa jumlah lotnya Kita bisa dapatkan satu harga Misalnya saya memberikan rekomendasi di e-club Buy gold 1300 Kalau 1 juta orang yang ikut Mereka juga akan bisa dapat di harga 1300 Ya itu rules nomor 1 Rule nomor 2 Anda masuk jam 3 pagi pun tidak akan pernah merubah harga gold Walaupun Anda masuk 1 triliun di over the counter market Kenapa? Karena over the counter market itu hanya mirroring harga dari real Dan mereka membuat market bayangan Apakah itu legal? Ada memang over the counter market Dan memang diberikan disclaimer oleh para regulator Bahwa itu tidak diregulated oleh negara Jadi kalaupun Anda ketemu dengan provider over the counter market yang baik Yang fair Ya Anda beruntung Tapi banyak juga over the counter market yang licik Yang memang tujuannya adalah untuk mengganggu Anda Bukan hanya masalah uang tidak bisa ditarik Tetapi perdagangannya dicurangin Ya misalnya Anda beli di 1300 Nanti dibikin done di 1302 Kita nge-click buy sekarang Nanti di pending Ring quote dan seterusnya Akhirnya kacau balau semuanya itu sudah cerita lama Sejak 12 tahun yang lalu saya trading Sudah ada praktik demikian Jadi itu adalah over the counter market Kita harus tahu Dan kemudian kalau misalnya kita beli saham nih Harga 1300 Kalau misalnya kita beli harga 1500 Maka jumlah uang yang kita butuhkan kan pasti bertambah Nggak mungkin dong Jumlah uang yang kita butuhkan di 1300 dan 1500 sama Nah kalau di over the counter market Mereka memiliki sebuah hitungan margin yang tidak varian Marginnya itu tidak naik turun Tidak variable sesuai harga market Jadi kita bisa fix price Itu merupakan satu benefit Jadi ada tiga benefit Nggak perlu beli rebutan dengan orang lain Di satu harga yang sama Terus kemudian kita juga tidak perlu Pakai uang yang sangat terlalu besar Bisa dengan micro account mungkin Orderan kita juga tidak merubah market Tapi sayangnya ya kita main-main di situ saja Dan kalau kita melihat lagi Dari sisi yang lebih dalam Over the counter market ini memang menawarkan fleksibilitas Untuk para trader Hanya saja perlu kita melihat Jangan sampai dapat provider yang curang Jadi itu adalah poin nomor satu Tentang over the counter market Nah kita langsung masuk ke nomor dua Regulatornya siapa sih sebenarnya Oke Yang meregulate perdagangan ini semua siapa? Anda kalau lihat di internet Ada beberapa perdagangan besar Misalnya FTC itu Amerika Terus kemudian ada National Futures Association Itu juga Amerika Tetapi mereka biasanya mengatur broker-broker Yang mereka bermain di ranah real market Terus kemudian di UK Itu juga ada Financial Service Authority FSA Terus di Cyprus ada sendiri Dan kemudian kita lihat juga ada FINMA itu Swiss Financial Market Mereka yang mengatur Meregulate it Oke Yang menjadi pertanyaan adalah Banyak brand-brand dari broker-broker over the counter market ini Yang di bawah regulasinya mereka Tetapi Tidak menjadi jaminan Bahwa mereka ini Memiliki satu Securement Atau benar-benar tradingnya itu Tidak memiliki satu kecurangan Mereka hanya meregulate Yang penting tidak melakukan fraud Tidak ngambil uangnya Begitu saja Justru menurut saya broker-broker yang seperti ini Terkadang lebih baik Daripada yang katanya Katanya Dilindungi pemerintah Dijamin pemerintah Tetapi itu banyak praktiknya Saya heran Banyak yang lapor Nah mungkin teman-teman bisa langsung komen Jadi bukan saya yang komen Saya mengundang yang pernah mengalami Withdraw di Persulit Dan seterusnya silahkan komen di Youtube ini Supaya masyarakat juga semua tahu Bahwa itu memang benar-benar terjadi Apakah ada Teman-teman bisa komen Jadi Jadi Ini regulator yang di luar negeri Sedangkan regulator yang ada di Amerika Yang mengatur Ya Over the Counter Market Board Itu ada yang namanya FINRA Dan FINRA ini adalah lembaga independen Ya Ini saya tidak akan bahas tentang regulator lebih dalam Tetapi Saya kasih tahu Saya sebutkan saja dulu Nanti di video-video yang lainnya Mungkin saya akan bahas satu persatu Bahwa ada badan regulator Dan di Indonesia Untuk perdagangan perjangka Ini diawasi oleh Bapak Pepti namanya Jadi Bapak Pepti ini yang mengawasi Broker-broker Yang ada di Indonesia Oke Dan kalau kita bicara tentang marketnya Di Indonesia sekarang Ada bursa berjangka Dan kemudian ada ICDX Indonesia Commodity Stock Exchange Jadi ada dua bursa Dimana dua bursa ini Dia memiliki Over the Counter Menjadi sistem perdagangan alternatif Jadi artinya Over the Counter itu bahasa Indonesia Sistem perdagangan alternatif Mereka menyelenggarakan Bursa tersebut Jadi bursa itu menyelenggarakan Perdagangannya Dan ada member-membernya Pedagang dan broker pedagang Itu yang kita sebut dengan Liquidity Provider Versi Indonesia Dan kemudian ada broker-broker Yang terdaftar Di bursa tersebut Kalau saham Ada bursa efek Indonesia Nah Kalau di bursa berjangka Maupun di ICDX Mereka Untuk beberapa trading Anda boleh komen di bawah juga Pernah nggak ada trading di situ Apakah mereka connect ke real market Anda yang jawab sendiri Anda harus cari tahu Anda research Yang saya lihat Ada beberapa Teman-teman yang Dari saham pindah Ke bursa berjangka Mereka agak kaget Kok beda ya sama saham Kalau saya masuk Kok bisa merubah harga saham Astra Kok bisa merubah harga Unilever Tapi kalau saya masuk di ICDX Di bursa berjangka Waktu saya masuk di Gold market XAU USD Kenapa dia tidak merubah harga Yang ada di Pasar Amerika Atau pasar dunia Yang kita lihat di CNBC ini Itu PR Anda Anda tentukan jawabannya Anda cari tahu Anda research Dan komen below Oke Dan sekarang kita tanya Pada saat kita berbicara tentang Broker ilegal Oke Broker ilegal Ini poin yang nomor 4 Kenapa sih disebut broker ilegal? Pada saat kita trading nih Misalnya Saya membuka account di Broker luar Pertanyaannya adalah Broker luar itu apakah ilegal? Kok bisa ilegal? Dia kan diatur oleh regulator Asing Misalnya nih Dia diatur oleh NFA National Futures Association Kok bisa-bisanya Dikatakan ilegal? Nah Menjadi pertanyaan kan Kalau ilegal Dia tidak diatur siapapun Dia melakukan kecurangan Dia berbahaya Tapi nyatanya Dia punya izin kok Nah Contoh saja Misal Hari ini saya akan Buka account Di Bank of Singapore Buka account Untuk saving Tidak ada larangan Anda sebagai warga negara Indonesia Boleh dibikin account bank Dimanapun di seluruh pelosok dunia ini Tidak ada masalah Tapi Bank tersebut akan disebut ilegal Apabila Dia buka kantor cabang Misalnya di Indonesia Melakukan transaksi di Indonesia Misalnya Tanpa izin OJK Akan disebut ilegal Tetapi bukan berarti broker tersebut Atau bank tersebut ilegal Nah katakan kita bicara tentang Broker yang berasal dari New Zealand Broker yang berasal dari St. Vincent Yang berasal dari Siprus Dari manapun Lalu tiba-tiba Ada berita bahwa Mereka ilegal Mari kita block website-nya Tidak bisa lagi menggunakan website Itu adalah broker yang ilegal Anda harus trading di broker Yang sudah resmi mendapat approval Dari Bapak T Wait a minute Hello Bapak T Anda harus menjelaskan Dengan clear kepada masyarakat Bahwa memang Semua broker asing Yang tidak memiliki izin Bapak T Itu ilegal versi Indonesia Ilegal beroperasi di Indonesia Tetapi mereka bukan ilegal Mereka adalah broker legal yang ada di luar Dan keluarga negara Indonesia Memiliki hak untuk buka akun di mana saja Anda tidak bisa berkata bahwa Kalau saya trading di broker ABC Saya trading di broker yang ada di Siprus Ada di England Bahwa itu adalah ilegal No Dan Anda tidak bisa mengatakan bahwa Harus kita block semuanya Nanti masyarakat kita Mengalami penipu Ditipu Pertanyaannya adalah Apakah Anda sudah benar-benar Melakukan research Ada nggak broker yang sudah Katanya legal Di Indonesia Tapi justru malah mempersulit Orang melakukan withdraw Bagaimana dengan ini Teman-teman yang ada di DPR Pada saat Anda mendengar ini Anda bisa melakukan investigasi Untuk Meluruskan Opini publik Yang mungkin menurut saya Sekarang Diduga Sudah Keluar Daripada kebenaran Jadi ingat Kalau dikatakan broker Tersebut ilegal Jangan langsung ditelan Oke memang broker itu ilegal Mari kita bully rame-rame Itu bodoh guys That's a very very stupid Kenapa? Broker tersebut Legal di negara Singapura Bank tersebut Legal di negara Singapura Misalnya Saya per hari ini adalah Nasabah Bank of America Lantas Karena Bank of America Tidak ada di Indonesia Apakah Anda memaksa Hey Bank of America Buka dong kantor di Indonesia Supaya kamu tidak disebut ilegal Are you crazy? Indonesia sebesar apa Dibandingkan mereka? Apakah hanya karena Bank of America itu Tidak buka di Indonesia Lalu OJK bilang Semua nasabah Bank of America Anda sedang berinvestasi Anda sedang menabung Di bank ilegal Yang ada perang antar negara Ini hati-hati berkata-kata Mereka legal Di negaranya sana Dan apabila warga Negara Indonesia Ingin buka akun Di negara orang lain Tidak ada larangan Jadi Anda harus jelas Apa Dan kenapa disebut broker ilegal Jadi pada dasar Seluruh broker Itu legal Seluruh broker Tidak ada yang dikatakan ilegal Broker Indonesia Misalnya Kita sebut saja broker Apa? Broker Apple Dari Indonesia Diawasi Bapepti Mendapat izin Bapepti Tapi Anda coba-coba Buka kantor Di Singapura Anda akan langsung dianggap Broker ilegal Lalu baper Marah-marah Sama Singapura Ya enggak Memang aturannya demikian Ya kan Bukan berarti broker Yang ada di Indonesia Yang terkenal Yang di approve oleh Bapepti Itu legal di semua negara Tidak Demikian juga broker lain Anda jangan asal sebut Bahwa broker-broker yang di luar itu Ilegal Saya Tidak ada urusan Sama broker Astronaci Fokus kepada edukasi Dan We are not happy Kalau masyarakat dibodohin Dan kemudian sekarang Poin nomor 5 Adakah Dugaan kecurangan Dugaan kecurangan Broker yang legal Comment below Ceritakan semuanya Siapa yang pernah Memiliki account Di broker yang terdaftar resmi Under Bapepti Tetapi Susah withdraw Tradingnya harganya Kacau balau Banyak harga-harga Yang tidak sesuai Nah mungkin dengan ini Bisa menjadi agenda Buat Bapepti Untuk menertibkan Ya Para broker yang Katanya legal Katanya Tapi Banyak uang masyarakat Yang tidak bisa ditarik Hello Let's fix this Oke Legal Illegal Jangan bermain di kata itu Tapi apabila Anda memang Mengkempenkan broker legal Bereskan Sistem perdagangan alternatif Yang ada di Indonesia Menjadi fair Transparan Dan tidak lagi bermain-main Dengan Dugaan Kecurangan Termasuk Mengambil uang Yang ada Tidak bisa ditarik Dan Try it Banyak teman-teman Saya bilang percuma lah Mau dilaporin ke polisi Mau dilaporin ke Bapepti Panjang prosesnya Katanya Saya gak tau For sure Kalau teman-teman tau Dugaan seperti itu Silahkan komen di bawah Bener atau tidak Biarkan trade ini Menjadi puluhan ribu Diskusi Dan menjadi sarana Untuk pengaduan Kepada pemerintah Apabila ada yang terjadi Seperti itu Nah nomor 6 Bagaimana caranya Memilih broker Real market Atau OTC Kalau saya pribadi Saya akan pilih O-T-C It's fine Walaupun Walaupun katanya Dibandarin Gak masalah Yang penting Saya ketemu Bandar yang fair Daripada broker Yang katanya legal Tapi Nyolong di belakang Saya gak tau Saya gak mau pilih itu Mendingin saya pilih Over the counter market Dan ingat ada benefit-benefitnya Yang pertama adalah Ingat tadi Benefitnya Anda tidak perlu Rebutan Anda tidak perlu Margin requirement Yang berubah-ubah Dan memang Harganya tidak akan Merubah Harga pasar Mereka Cara kerjanya Mengambil data Daripada real market Dan mereka Meng-create market sendiri Itu yang disebut dengan Over the counter market Oke It's fine It's totally fine Hanya Anda harus memilih Broker yang fair Nah saya juga ada Membuat video Ciri-ciri broker curang Anda bisa lihat nih Videonya Kalian bisa langsung Lihat di youtube Anda bisa lihat Ada link di atas Kalian bisa klik Atau link di deskripsi Silahkan klik Untuk mengetahui Ciri-ciri broker OTC yang nakal Seperti apa Sehingga Anda bisa hindari Ya Terus kemudian Ada pertanyaan berikutnya Pak ada broker tertentu Ya Broker tertentu Yang menurut Wiki rating WikiFX rating Who the hell are you WikiFX Ini adalah perusahaan Di Shanghai Yang katanya Kalau misalnya Ada broker Ratingnya jelek Tidak rating Tidak Aman Who the hell are you Come on WikiFX adalah Perusahaan Rating di Shanghai Yang mana Saya pernah dapat informasi Untuk sebuah broker Di rating oleh WikiFX Ya Harus bayar Uang Membership Terdonasi Sekitar 2000 dolar Atau 5000 dolar Baru nanti dapat rating What? Jadi Kalau saya punya broker Let's say Astronogy Futures Dan saya penipu Misalnya Saya adalah bandit Mafia Saya mau ambil uang Anda Lalu saya tinggal bayar saja dong Pemerating-pemerating itu Kasih saja 5000 dolar Dan saya akan mendapatkan rating A Lalu kemudian orang lihat WikiFX Atau Lihat Wiki ABC Atau ABCFX Dan kemudian Akhirnya Percaya Saya tidak bilang loh Bahwa Prating itu semua tidak bisa dipercaya Tidak Tapi Anda harus tahu Mekanisme di belakangnya Sehingga Ada baiknya Prating seperti WikiFX Saya bisa akuin Tapi Who is the WikiFX Kalau itu dijadikan sebagai Referensi Sebagai referensi Prating pemerintah No, 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 no WikiFX adalah Lembaga independent Yang menarik membership fee Dari semua broker-broker It's fine It's totally fine It's business It's rating business Dan itu akan membuat dia tetap hidup Dan membantu masyarakat Dan seterusnya Tetapi Bukan berarti Yang mendapatkan rating tertinggi Itu tidak Melakukan praktek kecurangan Bukan berarti seperti itu Tetap patut diduga Bahwa mereka bisa melakukan Kecurangan Karena ratingnya Untuk mendapatkannya Harus membayar Comment below Berikutnya Rekening transit Banyak orang yang tanya Kenapa ya Kalau saya trading di broker-broker Tertentu Kok harus bayar ke rekening Nama perorangan Guys Saya trading di broker-broker Tidak hanya satu broker ya Mungkin Anda kenal Saya trading di MRG Premier Sejak tahun 2009 Futures Galeria MRG Premier Itu Max Rich Group Tapi saya juga ada trading Saya ada trading di mana Dulu saya di Efek Liring Terus kemudian Saya juga ada trading Di FXDD Saya pernah Terus kemudian Di FX Pro Saya pernah Di mana lagi itu Itoro Saya juga pernah Di Pepperstone Saya pernah Alpari Saya pernah Alpari UK Itu pernah It's fine Saya mau trading di mana pun Oke Katanya ilegal Semua kan itu kan Itu ilegal Tapi saya suka Sama trading yang ilegal Terus gimana dong Kenapa trading yang ilegal Bukan ilegal Saya berhak Sebagai warga negara Ingat sekali lagi Buka Alkan Di negara manapun Saya berhak Jadi tidak ada yang berhak Melarang saya Mau trading di mana pun Ingat kata-kata saya Ya Jadi Anda juga berhak Untuk trading di mana pun Tapi beberapa dari mereka Kenapa transfernya Harus ke rekening personal Karena itu benar Kalau broker-broker Yang tidak Teregulasi Oleh Bapak Pepti Saya tidak Ingin broker tersebut Berjualan di Indonesia Dengan menggunakan Rekening PT Itu jelas Melanggar hukum Ya Jadi kalau ada broker-broker Yang tidak Di under Bapak Pepti Tetapi transfernya Ke rekening PT Itu justru tidak sesuai Dengan aturan mainnya Anda boleh cek ke Bapak Pepti Dan Bapak Pepti Pasti akan tangkap Tapi kalau rekeningnya Ke transit Ke rekening personal Ya that's the only way Untuk membuat Terjadinya transaksi Atau misalnya Langsung direct kartu kredit aja Gak apa-apa Ya It's okay Bisa langsung kartu kredit Tapi kalau mau yang bank lokal Dan seterusnya Rekening transit Justru Harus Menggunakan nama persorongan Pak Apakah tidak takut Uangnya dibawa lari Zaman sekarang Over the counter market Gak ada uang yang dibawa lari Justru yang broker-broker Ilegal ini Gak pernah bawa uang lari Anda gak dibawa lari aja Uangnya lost sendiri Itungan 3 hari Seminggu Abis uangnya Ayo Pernah kan begitu Tapi anehnya justru Yang katanya legal Terduga Beberapa broker Saya gak sebut namanya Mengalami hal itu Nasabahnya Justru setor uang Ke broker yang legal Malah Gak bisa withdraw Tulis komennya di bawah Siapa yang pernah jadi korban Saya kasihan sekali Ada barusan yang lapor ke saya Udah 5 orang Uangnya 200 juta Gak bisa ditarik Udah sampai 1 bulan Alasannya Corona lah Alasannya pergi ke luar negeri Dan seterusnya I don't know what happened Silahkan Kalau dari teman-teman DPR Mempengusut ini Itu rekening transit Jadi it's okay Tidak akan ada pelarian dana Dan seterusnya Selama brand Daripada companynya Juga jelas Terus kemudian Perilaku Ini berikutnya adalah Perilaku Trader pemula Versus professional Terhadap broker Kalau pemula Sibuk Biasanya depositnya Cuma 100 dolar Depositnya 500 dolar Tapi nanyain terus Regulasinya dimana lah Ini kenapa begini Kenapa begitu Dan seterusnya Itu trader pemula Dude Come on Anda harus lebih fokus Can you make money Kalaupun Anda trading Di langsung real market Gak pake over the counter Buka rekening Di interactive broker Buka rekening Di OBKian features Ya Pilip sekuritas Real market Kamu bisa make money Enggak Masalahnya Yang lu ributin adalah Ijin ini Ijin itu Eh giliran trading Baru seminggu Margin call What's the point You answer it Ya Kemudian Kalau kita berkata Bahwa Pak Gemma Itu tradingnya Di broker Yang dia di endorse Ada tuh Haters yang ngomong gitu Malah Gue dibilang Kayak Anak-anak Olimprade Kayak Bro Alan Suryjana Itu temen gue Ya masa Bro Alan Dikata-katain Mamerin Glamor hidup Mewah dan seterusnya Itu kalau bro Alan Tau BT juga deh Ntar kita tag Bro Alan Suryjana ya Ada hatersnya Asronaci dateng Terus ngata-ngatain Bahwa Gemma itu Sama kayak Alan Suryjana Hidupnya Di endorse broker Di menunjukkan Milliarder life Masalahnya Gue emang Punya duit Alan mungkin Punya duit juga Ya hatersnya Gak punya duit Terus ngomong begitu Yang jadi pertanyaan adalah Buat temen-temen semua Yang pernah Mendapatkan Benefit dari Ilmu astronaci Saya gak ngomong broker Ilmu astronaci Yang sudah saya turunkan Sejak 10 tahun yang lalu Ilmu astronaci Yang sudah membuat saya Menjadi master financial Technical analysis Dari International Federation Technical analysis Silahkan komen di bawah Anda Yang trading Dimanapun Dengan Metode astronaci Yang saya temukan Untuk Masyarakat Indonesia Tahun 2014 Sudah kami dedikasikan Untuk masyarakat Indonesia Tulis di bawah Apakah Anda Sudah Merasakan Trading Trading lebih enak Trading lebih santai Trading lebih baik Dan tentunya Withdraw lebih sering Kalau itu sudah terjadi Maka haters Terjawab Melalui Anda Ya Jadi Apakah trading itu Harus di broker yang saya pakai Tidak Tapi Saya punya alasan khusus Kenapa saya trading Di broker yang saat ini Saya pakai MRG Premier Saya punya alasan khusus Kenapa saya lebih suka Mercedes Benz Daripada BMW Jangan BMW Jangan BMW marah dong Gemang tidak pakai BMW Kan tidak mungkin juga Kenapa Ya saya punya style Dan orang-orang yang menganut style Saya yang menganut style Astronaci Yang Anda trading dengan Dengan caranya Astronaci Saya percaya Bahwa Untuk saat ini Untuk saat ini loh Broker yang saya pakai sekarang Itu bisa membuat Progres profit saya Lebih besar Dan keberhasilan saya Lebih besar Daripada apabila Saya menggunakan broker yang lain At least untuk saat ini Kalau misalnya di masa yang akan datang Ada broker lain yang bisa Bekerja sama Eh Pak Gemang nih Cobain broker kita More than happy Karena Astronaci Astronaci adalah ilmu analisa Anda tidak suka ilmu analisa Astronaci tidak usah pakai Karena ilmu Astronaci Tidak untuk semua orang Hanya untuk orang yang ingin sukses Haters Terus losers Mereka biarlah menggunakan Teknik-teknik yang Doesn't work Dan pada akhirnya Mereka lah yang akan menjadi Santapan lezat Para bandar-bandar Mafia broker So teman-teman Buat anda semua Yang ingin Trading dengan lebih sukses Dipandu secara live Berikan live signal trading Seperti teman-teman Yang ada di gambar ini Mereka happy banget Untung 800 pip 1000 pip sebulan Melalui E-Club Academy Baik di futures Di forex Dan di commodity Langsung saja hubungin Tanyakan kepada E-Club Academy Saya ingin sukses di trading Saya harus ngapain Di E-Club Academy Anda akan belajar Bersama saya Bersama mentor-mentor Master trader Tingkat dunia Yang memiliki sertifikasi Internasional Mereka trader yang terkenal Yang udah viral juga Bahkan mungkin teman-teman Juga pernah belajar sama mereka Mereka bergabung bersama Mendukung astronasi Untuk mengedukasi Masyarakat di Indonesia Dengan menjadi member Daripada E-Club Academy Kita akan belajar Secara detail Misalnya ada signal gold keluar Atau forex keluar Kita akan bahas Kita kupas Kenapa signal ini diberikan Lalu ada e-learning Anda bisa pelajari Semua ilmu trading Ada ratusan video Yang bisa membuat Anda Menjadi seorang trader Yang luar biasa Dan juga tentunya Belajar dari master-master trader Yang ada Di Indonesia Maupun nanti ke depannya Kita akan kerjasama Dengan beberapa master trader Yang ada di kawasan regional Maupun global Oke Hanya dengan E-Club Academy Anda bisa langsung menjadi Trader profesional Mulai dari hari ini Langsung hubungi Dan kita akan bertemu Di E-Club Academy